Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Akta Rizang. Hari ini saya akan review buku Kenapaya seri 1. Jadi buku ini, buku Kenapaya ini bersih 180 pertanyaan dan jawabannya loh guys. Jadi buku ini sangat cocok untuk teman-teman yang selalu ingin tahu. Pengarah buku ini adalah Isabel Folger dan buku ini merupakan terjemahan dari bahasa Prancis. Buku ini menjawab lebih dari 180 pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh anak-anak dan yang sering tidak dapat dijawab oleh orang tua kita loh guys. Dan yang lebih seru lagi di buku ini ada bonus, pemainan, dan skiklnya. Sampung bukunya hardcover dan tidak mudah rusak. Sekarang saya akan menceritakan beberapa pertanyaan yang saya anggap paling menarik di dalam buku ini ya guys. Kenapa kita menguap? Kita menguap karena kita lelah. Tubuh kita membutuhkan sejumlah udara. Maka otak-otak memberitahkan kerongkongan kita untuk melenggak. Jadi udara masuk ke paru-paru kita. Kenapa kita demam? Demam adalah pengungkatan suhu tubuh yang terjadi saat kita diserang virus jahat. Reaksi alamiah ini berguna untuk melumpuhkan virus jahat yang masuk ke tubuh kita. Jadi lebih baik kita tidak berusaha menurunkan suhu tubuh kita. Kenapa bumi disebut planet biru? Planet kita direputi air. Bumi memiliki lebih banyak samudera daripada benua. Bila manusia luar angkasa melihatnya, Kalau luar angkasa melihatnya, Bisa-bisa mereka mengira bumi adalah kuang merah. Kenapa harus disebut planet merah? Memang itulah warnanya. Planet ini warna merah karena pemukaan tanahnya warna merah. Tanahnya mengandung banyak besi yang memberinya warna merah tersebut. Kenapa kita kesemutan? Jika kita berdiam dengan posisi yang salah, Darah di dalam tubuh kita jadi sulit mengalir. Saat kita bergerak kembali, Darah pun mengalir kembali dan kita merasa seperti ditusuk-tusuk. Seolah-olah ada semut yang berjalan di tubuh kita. Kenapa kita merinding? Saat ada embusan angin, Bulu-bulu di badan kita berdiri dan kulit kita menjadi seperti kulit ayam. Reaksi ini merindui kita dari hawa dingin. Bulu-bulu yang berdiri itu menahan udara panas Di segitar kulit kita. Seperti mantel, air, kunti, dingin yang tak terlihat. Kenapa kita tidak boleh keliru antara bintang dan planet? Bintang dan planet sama sekali berbeda. Bintang bersenal karena menghasilkan cahaya. Tentangkan planet tidak memiliki cahaya sendiri. Planet akan bercahaya bila ada bintang dan nyerah minat. Kenapa dulu kita pikir bumi itu rata? Pemikiran itu sudah lama sekali. Pada masa itu belum ada orang yang pergi ke luar akasa. Dan manusia belum pernah melihat bumi itu, bumi secara utuh. Dengan mata terlanjang, tanah tampak rata. Sehingga dulu orang menyimpulkan bahwa planet kita rata. Kenapa rambut menjadi putih? Bila kita menemua, tubuh menghasilkan semakin sedikit jat yang memberi warna pada rambut kita. Jat itu disebut melani. Rambut pun menjadi putih karena tak ada lagi jat perwarnanya. Kenapa kita berkeringat? Kita berkeringat untuk menyegalkan tubuh dan mencegah kenaikan suhu tubuh. Tubuh kita mengeluarkan persediaan air lewat lubang-lubang kecil pada kulit yang disebut poli-poli. Tetesan-tetesan keringat itu menyegalkan kita seperti mandi air mani. Kenapa kepala kita benjol bila terbentul? Ketika terbentul, darah mengumpul di bawah kulit sehingga membengkak dan menyebabkan benjolan. Kita memang jadi terjelek, tapi dengan kering obat benjol itu bisa hilang dalam beberapa hari. Kenapa kita cegukan saat tertawa tanpa henti? Tiba-tiba, hih, kita cegukan. Cegukan terjadi akibat gerakan diafragma, yaitu otot kecil yang kita gunakan untuk bernafas. Ketika kita terlalu gembira, diafragma memasukkan terlalu banyak udara ke paru-paru kita. Sebenarnya hal ini sangat berbahaya, karena tenggorokan kita akan menyempit untuk mengurangi masuknya udara. Kenapa bintang banyak terlihat di malam hari? Di siang hari, matahari yang matahari sangat terang membuat bintang tidak tampak. Tetapi sebenarnya bintang-bintang selalu ada di langit. Saat matahari terbenam dan sinarnya mereduk, bintang pun tampak muncul satu persat. Oke guys, jadi sampai disini dulu ya review Boko Kenapa ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!